hai 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 hello guys welcome to my channel rinbubble oke guys jadi ini suggestion dari subscriber ku untuk bermain harvest town jadi disini saya memilih harvest town remake story of season friends of mineral oke kita mulai jadi disini kita bisa pilih cewek apa co ya tentunya saya pilih cewek dong dan disini aku bakal kasih nama harvest town Stella dan tanggal lahirnya di winter tanggal 23 oke dan difficultnya disini ada simple mode dan normal mode jadi kita pilih yang normal aja guys ya confirm selection oke let's go kita mulai suatu hari surat khusus tiba di kotak surat saya itu dikirim dari seseorang yang memperkenalkannya dirinya adalah wali kota kecil tertentu saat saya selesai membaca surat itu saya mengemaskan barang-barang dan menuju ke stasiun kereta sampai disana saya membeli tiket dan menuju ke kota mineral yaitu tempat kakek saya memiliki di lahan pertanian di sana oke oke jadi ini lahan pertanian kakeknya guys masih berontakan guys ya selamat siang selamat siang saya rasa kamu adalah Stella saya Thomas saya ini kehormatan besar saya untuk memimpin kota ini sebagai wali kota nah ini adalah tanah yang ditinggalkan kakekmu saya khawatir karena sudah terlalu lama tidak ada yang mengurusnya ladangnya sehingga sudah rusak menjadi berantakan apakah kamu masih ingat waktu kecil kamu datang berliburan di musim panas bersama kakekmu oke jadi ini kembali lagi ke masa kakekmu maaf ya Stella kami harus membatalkan liburan keluarga kita di musim panas ini saya tidak punya waktu untuk itu ada hal yang sangat penting yang saya harus saya lakukan di tempat kerja jadi saya tidak bisa pergi saya benar-benar minta maaf tetapi kamu harus puas dengan perjalanan tahun ini jadi kedua orang tuanya itu sangat sibuk gak punya waktu untuk menemani Stella gitu guys ya saya janji saya akan memperbaiki semua untukmu saya mohon maaf Stella tapi tolong mengertinya kita mungkin tidak mendapatkan liburan keluarga tetapi kakekmu akan menemanimu di musim panas ini kebunnya indah sekali dikelilingi oleh alam tempat untuk mengeksplorasi kamu dapat bersantai dan bermain sepuasnya kami sudah mengemaskan semua barang-barangmu ayo berangkat dan bersenang-senanglah bersenang-senanglah have fun oke jadi dia sudah sampai di tempat kakeknya oh kamu disini Stella masih mengingat saya saya kakekmu disini tidak banyak yang bisa dilakukan ini agak bingung guys disekitar yang ingin kamu tahu jika kamu suka aku kurang ngerti saya khawatir sangat sibuk melakukan perkebunan di sekitar hadang jadi saya tidak akan banyak waktu untuk bermain denganmu di kota ini ada beberapa anak yang seumuran denganmu saya rasa akan membiarkan kamu bermain dengan mereka dan ayo kesana memperkenalkan dirimu jadi ini foto-foto dahulu dia ini ya di tempat kakeknya di ladang kakeknya gitu oh dia mengejar ayam dan dikejar balik dia memancing ikan wah jadi senang banget hiburannya kamu siapa? oh iya ada yang bilang ada tamu dari kota mengunjungi kakek di perkebunan itu dia yang saya bayangi apa yang dia lakukan sendirian lucu pula apakah kamu selalu bermain sendirian? wow saya juga saya menyukai tempat ini jadi saya selalu datang setiap waktu hey kenapa kamu tidak memberitahu tentang dirimu dan tentang kotamu disana? baiklah Stella kamu menyukai kehidupan desa apakah itu menyenangkan? ketika kamu pulang beri salam pada ibumu dan bapakmu dan beritahu bahwa saya sangat senang dan menikmati kedatanganmu oh apakah kamu sudah siap berangkat? saya akan merinduimu kembalilah suatu hari nanti janji ya kamu bakal datang lagi oke oke jadi kembali lagi sudah 20 tahun yang lalu sekarang kamu aku melihat kamu bertumbuh menjadi seorang wanita yang dewasa kakekmu sangat menyaingi kebun ini kamu tahu itu kebun kecil ya kebun kecil ini saya tahu dia bakal senang sekali kamu yang mewarisi kebunnya jadi jadi bagaimana menurutmu? apakah kamu ingin mencobanya? yes mantap mantap izinkan saya untuk menjadi yang pertama bagi kamu sebagai warga baru di kota mineral jadi sekarang kamu adalah tuan kebun ini tidakkah kamu memberikan nama untuk odaranya? aku bakal kasih nama saya ya babo kebun babo hmm kedengarannya bagus sekali menjalankan pertanian itu bukan pekerjaan yang gampang di dunia ini jika kamu berusaha keras kamu merasa kamu bisa membanggakan kakekmu aku merasa kamu bisa membanggakan kakekmu baiklah kamu pasti sudah lelah jauh dari perjalannya kenapa tidak kamu istirahat saja sekarang untuk ke keesokan harinya saya harus sibuk dengan pekerjaan wali kota ya selamat malam kira-kira begitu guys aku kurang ngerti juga jadi besok adalah kehidupan baru menjadi seorang petani dimulai yes oke good morning oke jadi ini kamar kita guys lumayan juga guys ada tv dan banyak sekali channelnya oke dan disini ada buku dan disini ada bisa lihat ini apa guys oke shipping low shipping low itu sepertinya barang-barang yang bisa dijual jadi disini banyak sekali tambahan baru dari hoverstone cream mac ya guys ya yang sebelumnya belum ada guys ya wow banyak banget guys nah nah lihat tuh guys tambahan banyak sekali oke nah oke jadi kita lihat lagi ini ada change hat and outfit jadi bisa ganti ini guys kita bisa ganti baju jadi aku rasa mungkin bisa beli baju baru kali guys ya ada hatnya juga disitu tulisnya mungkin bisa beli ini apa topi ya oke keren sekali jadi dulu gak ada sekarang udah ada perkembangan banyak remake baru dari hoverstone oke jadi ini ini apa guys hang your stocking here oke ini kabinet kabinet itu seperti lemari jadi disini kita bisa taruh item-item kita di lemari ini guys dan ini ada toolbox toolbox itu adalah kot peti untuk mentaruh peralatan kita guys oke disini ada banyak sekali kapak selurit cangkul dan emm palu ini pedometer oh jadi ini bisa menghitung langkah kita berjalan guys yang pedometernya oke jadi kita keluar dari kita mau lihat gimana memulainya jadi di bagian sini saya skip aja karena terlalu panjang guys mayornya datang untuk memberi petunjuk dan memberitahukan bahwa kita gimana caranya untuk membeli barang mengomong sama orang terus dia juga memberitahukan kita untuk harus banyak berkomunikasi sama warga disini jadi sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk dari warga lagi oke jadi disini banyak sekali yang bisa kita eksplorasi di mineral town ini disini sangat luas oke jadi ini adalah semua dari percakapan mayor dan dia suruh kita melihat yang apa itu kado kecil itu yaitu pedometer yang tadi kita lihat yang warna kuning itu jadi menarik sekali kita bisa menghitung berapa langkah kaki yang kita jalan oke jadi kita sampai ketemu lagi semoga beruntung terima kasih oke jadi ini adalah kalau nggak salah ini yang namanya jack bener bener guys kan nah bener guys jack adalah dia datang sini untuk mengambil hasil yang mau kita jual oke jadi dia bakal menunjukkan gimana caranya yaitu kita harus menaruh barang yang kita mau jual ke dalam tong penjualan ini tong shipping bin seperti stall yang di harper jadi setiap hari dia datang jam 5 jadi sebelum jam 5 kita udah harus ini guys harus mempersiapkan barang yang mau kita jual taruh di dalam tong ini dan dia tidak bakal datang di hari liburan dan hari festival oke dan disitu juga ada shipping bin yang udah disediakan di kandang ayam dan kandang peternakan sip disitu kita bisa menjual telur susu dan bul oke dan dia memenasiati kita jangan terlalu capek karena kalau muka kita berubah menjadi biru itu tandanya tidak bagus dan tidak mungkin kita mau istilahat atau liburan di klinik dokter itu guys ya oke thank you so much jadi setiap jam 5 dia bakal datang oke sip oke oke guys jadi kita lihat apa yang bisa kita lakukan ya kita ambil dulu anggur-anggur yang di bawa pohon untuk dijual dan ini kali madu oh nanti bakal ada madu guys ini ada sarang lebah oke jadi aku bakal belajar gimana cara memotong kayu guys oke 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 jadi ini untuk mengganti peralatan sip oke kita bakal mencoba memotong kayunya sip sip tapi agak nge-lag guys apakah karena dia masih besi makanya nge-lag aku pun gak tau apakah laptopku yang nge-lag oke kita bakal pakai selurit coba memotong ini fiber oke nah kita dapat sesuatu guys oke bisa dijual guys aku bakal coba memukul ini batu oke sip batunya bentuknya seperti ini kotak oke jadi ini ada oh kandang kuda guys dan ini oh siloh tempat makanan peternakan oke jadi kita mau jalan-jalan dulu guys mau lihat dulu mineral lautam ini guys tapi mungkin gak lengkap guys karena waktunya gak cukup jam 5 oke jadi ini ada surat dari itu tapi kenapa kosong blank kemungkinan translatornya lupa ya ketinggalan oke disini saya bakal skip karena saya cuma ingin menunjukkan siapa saja NPC nya oke jadi disini tempatnya kita mengupgrade kan tool kita yaitu smithnya namanya saibara jadi kita bisa upgrade barang-barang tool kita seperti kapak selurit nah itu ya disini oke oke sip nice to meet you tuh oke next oke ini ini adalah si emm siapa namanya aku lupa ada popuri oke jadi ini tempat tinggalnya popuri dan ini ada lilia 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 kalau gak salah mamanya ya mamanya popuri aku lupa deh kakak apa apa mamanya jadi wali kota mayor sudah memberitahukan pada semuanya bahwa kita bakal datang jadi mereka itu udah tahu gitu cuma belum ketemu gitu guys oke jadi ini range nya kita beli bisa beli ini ya beli barang tapi masih ketutup nah ini mugi mugi oke jadi dia adalah pemilik range nya oke mugi nah disini biasanya ada papan bulletin nah itu guys oke jadi kita jalan-jalan lagi kita lihat ada apa aja disini guys oke kita masuk oh guys ini adalah tempat klinik nah dan ini ada dokter yang namanya dokter dokter dan dokter ini telah menawarkan obatnya tetapi saya tidak membelinya dan saya skip dan ini adalah perawatnya ellie jadi banyak yang skip guys ya dan disini gereja yang disampingnya ada kuburannya kalau gak salah oke dan ini ada yang namanya cliff hello oke oke jadi ada lagi kita jalan lagi dan disini disamping kliniknya ada general store yaitu tempat kita membeli bibit dan ini adalah mana dia adalah istrinya duck duck atau duck ya dan ini ada lagi yang namanya Anna oke dan ini adalah pemilik toko namanya Jeff dan ini istrinya yang namanya Shasha dan ini ada lagi anaknya yang namanya Karen oke dan satu lagi namanya dan ini orangnya agak pemalu dan dia agak pemalu tapi orangnya Rahma oke jadi kita mau membeli bibit dong kita udah datang disini jadi uang kita cuma 500 jauh jadi kita cuma bisa beli satu-satu aja guys jadi saya beli satu turnip seed lobak putih ya turnip lobak putih aku lupa dan kentang bibit kentang potato seed jadi dia baik banget dia bakal membantu kita mengantarinya oke nice jadi sekarang kita balik guys kita mau jalan-jalan lagi lihat ada apa lagi di sekitar sini oh ini rumahnya mayor guys rumahnya wali kota dan disini ada rumahnya granny ellen yang kakinya sakit ya dan ada cucunya yu oke dan ini adalah library kayaknya tertutup guys oke oke dan ini oh ini kayaknya winery guys tapi juga ketutup ini jual wine jual ini oke ini adalah oh ini adalah restoran dan penginapan guys dan pemiliknya adalah dudley halo dudley halo dudley jadi disini kita bisa beli barang yang bisa dimakan guys restoran dan penginapan nah guys oke kita waduh gak sempet guys kita udah 5 jam 5 lebih waduh gak sempet dong wah si Jack udah datang ais aduh dia sempet wah don't let me wah nah dia kesel banget hasilnya gak ada di dalam ya udah gak sempet dah jam 6 aduh wah ini terpaksa untuk besok deh anggurnya oke guys jadi disini masih berantakan jadi saya bakal urusin sebentar oke dan kita sudah bisa tanam ini guys tanam bibit yang kita beli yaitu lobak putih dan kentang oke jangan lupa yang follow fanpage rimbabo dan instagramnya gampang aja namanya rimbabo dan jangan lupa like dan share dan subscribe nya guys dan notification on yaitu bell nya di klik jadi kalian bakal mendapatkan informasi terbaru dari rimbabo jika saya upload video oke guys jadi kita bakal liat dia udah capek guys jadi kita bakal liat hasilnya seperti apa dia udah tau lah hasilnya nol oke guys thank you so much for watching and see you on next video bye 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 bye